Intro Beredar sebuah video disertai narasi bahwa Munarman bebas setelah dikunjungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kanal Youtube Jurnalis membagikan video ini pada 5 Mei 2021. Dalam halaman sampul video tersebut menggambarkan pertemuan Prabowo dan Munarman. Benarkah Munarman bebas setelah dikunjungi Prabowo dan Tito? Dari hasil penelusuran kami, dikutip dari medkom.id Munarman sendiri saat ini masih ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan belum bisa dikunjungi oleh pihak manapun. Polisi membeberkan alasan belum memperbolehkan tersangka pidana terorisme Munarman untuk bertemu tim kuasa hukum karena ingin fokus menelusuri kasus. Pelarangan pengacara bertemu Munarman diakini kepolisian tidak menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Foto pertemuan Prabowo dan Munarman dalam halaman sampul video yang beredar merupakan hasil suntingan. Foto aslinya adalah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Istana Negara pada 2016 lalu. Foto identik ditemukan dalam artikel foto yang dimuat di situs merdeka.com pada 17 November 2016. Kesimpulannya, klaim bahwa Munarman bebal setelah dikunjungi Prabowo dan Tito adalah salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.